Halo teman-teman, hari ini kita buat ide bisnis Jajanan anak, jajanan anak seribuan Ini modalnya cuma 15.000 rupiah Hasilnya bisa jadi banyak, bisa sampai 50.000 rupiah Nah teman-teman, bahannya cukup ini saja ya Ini tepung tapioca atau pakai tepung sagu Ini sebanyak 1 kilo, darah saya harga 12.000 rupiah Ini 1 kilo ya Oke teman-teman, 1 kilo tapioca atau sagu Ini 2 bungkus, kaldu bubuk Ini garam, 1 sendok makan Dan micin juga 1 sendok makan Nah bahannya cukup ini saja ya Langsung aja teman-teman, ini kita buka Tepung sagunya ini seperempatan 1 bungkusnya 250 gram Berarti 4 bungkus ini 1 kilo ya 1.000 gram 1 kilo Tepung tapioca, darah saya harga 12.000 rupiah Teman-teman, seperempat 3.000 ini 1 bungkus ya Nah teman-teman, kita buat 1 kilo adonan ya hari ini Ini masukin aja bumbunya semua, gue brusin ya Ini masukin aja semua ini Tepung sagunya, gue brusin semua Ini tinggal Kaldu bubuknya Ini 2 bungkus ya, 2 bungkus kaldu bubuk Kaldu bubuknya boleh merek apa saja ya Ini ada garam Garam pakai 1 sendok makan Nah, 1 sendok makan seperti ini teman-teman 1 sendok makan garam Ini micin 1 sendok makan juga ya Nah, tapi jangan terpeluh kalau micinnya ya 1 sendok makan rata Oke, bumbunya ini saja cukup Ini kita aduk-aduk dulu Kita aduk dulu biar tercampur rata teman-teman Ini tepung tapioca-nya agak basah tuh ya Jadi pas ketika pakai sendok itu langsung nyeplak tuh Nah teman-teman Untuk tapioca yang agak basah kayak gini Jadi untuk airnya tuh jangan terlalu banyak ya Jadi airnya disesuaikan saja Kalau tepung tapioca-nya kering Airnya bisa dikurangin ya Kayaknya bisa ditambahin Nah teman-teman, ini kalau sudah rata nih Aduk Ini langsung aja kita siram dengan air mendidih Kita masak dulu airnya sampai benar-benar mendidih Nah airnya harus benar-benar sampai gak golotrok seperti ini ya Kita angkat Nah langsung siramin teman-teman Kayak gini, sedikit-sedikit dulu Nah kita golotrokin lagi ya Jangan sampai dingin airnya Nah ini kita aduk pelan-pelan teman-teman Tuh ini sedikit airnya juga Udah langsung mau encer tuh ya Tapi ini kurang teman-teman Jadi disesuaikan saja Kalau tepungnya kering Airnya harus banyak ya Nah kayaknya ini cukup teman-teman Oke seperti ini Ini langsung kita aduk ya Terus aduk Kita ulerni sampai kalis Kalau sudah dingin ulerni pakai tangan aja teman-teman Nah kayak gini Kita aduk terus Kalau dipegang sudah agak anget nih ya Nah sudah agak anget Kita aduk ini pakai tangan Terus aja diuleni teman-teman nih Panas banget Lumayan ya Meluninya panas Ini satu kilo Tapioka Boleh diganti dengan sagu ya Kalau nggak ada tapioka Pokoknya bilang aja Ke warung beli sagu Satu kilo Nanti dikasih sagu atau tapioka Itu sama aja ya Sagu sama tapioka itu cuma beda bahan Kalau sagu dari pohon sagu Ada pohon aren ya Sagu aren Kalau tapioka ini dari singkong Nah teman-teman seperti ini tuh Terus pokoknya sampai kalis ya Nah seperti ini hasilnya Ini lumayan juga nguleninya ya Ini agak pakai tenaga Oke teman-teman sampai seperti ini tuh Sampai kalis kayak adonan donat ya Nah kita bentuk segi 4 teman-teman Ini jangan sampai ada sambungan ya Nanti jelek hasilnya Oke teman-teman Kita bulatkan Bulatkan lagi tuh kita bikin segi 4 nanti ya Ini lumayan capek juga nih Mulainnya Oke teman-teman seperti ini Dan sampai ada yang belah ya Nah kita lagi pengkan Kita bentuk segi 4 teman-teman Nah seperti ini teman-teman ya Segi 4 tuh Nah bentuknya sudah kesibat Kita kasihapkan plastik teman-teman Ini plastik tebal ya Tebal 08 Plastik kemas Buat kemasan itu ya Buat kemasan makanan Nah kita kasih minyak Kasih minyak Plastiknya ya Jadi tujuannya biar tidak lengket Nah yang banyak aja ya Nggak usah ditakar-takar Yang penting Kasih minyak plastiknya Oke seperti ini Kita simpen di atas plastik Yang udah dikasih minyak Kayak gini teman-teman Nah ini kita kukus ya Nah kita kukus Kebetulan nih kukusannya sudah panas Nah kita kukus 15 menit Terus jatuh teman-teman Nah kita kukus Nah kita kukus Kita kukus nih ya Tutupin aja Sekitar 15 menit Sambil tunggu mateng Kita acak-acak dulu Ini tepung tapioca Atau tepung sagu ya Ini kita acak-acak dulu Di atas meja Nah kayak gini teman-teman Nah sudah 15 menit Kita angkat Kita buka Wow Lihat hasilnya Ngembang Mekar Nanti juga peyot lagi sih Oke teman-teman Kita mandikan apinya Lalu kita angkat Langsung kita angkat teman-teman Berat Ini lumayan berat Kita angkat pakai sodet Nah seperti ini Kita angkat teman-teman Duh murah gila teman-teman Oke kita taruh Ini di atas tepung tapioca Terus kita baluri tepung tapioca ini Semua ya Kayak gini teman-teman Lumayan ini panas Oke kita belah dua Kita belah dua Memanjang Kayak gini Nah teman-teman Seperti ini ya Tuh cocolin terigu semua Cocolin tapioca semua Nah kita iris-iris teman-teman Kita iris-iris Nah kayak gini Ini bisa jual seribuan nih Nah seribu sih gini ya teman-teman Oke kita iris lagi Sekitar 5 milian ya Nah seperti ini ya teman-teman tuh Nah teman-teman lihat Wow jadi banyak banget nih Nah teman-teman lihat Kayak gini tuh Nah kita out-out aja Kita out-out Ketepung tapioca Masih panas nih Masih hot gel Ini tuh Ini jadi Lumayan banyak teman-teman ya Di out-out aja Seperti ini teman-teman tuh Kita hitung nih Sebelahnya jadi berapa Nah kita hitungnya Kalau udah beres semua ya Nah lanjut Kita iris lagi semua Nah teman-teman nih Ini jual mentahnya Ini bisa awet Sampai Satu minggu nih Teman-teman lihat Ya Atau kalau gak habis Masukin dalam freezer Jadi bisa menggoreng dadakan Bisa jual hangat-hangat nih Wow Ini bisnis yang sangat mantep banget nih Mau ada Satu bahan ya Cuma Tepung tapioca aja Tepung sagu ya Tepung tapioca Atau tepung sagu Tuh Lihat Uh Jadi sebanyak ini nih Satu kilo 12 ribu perak tuh Lihatnya sebanyak ini Ini dilumuri terigu Ya dilumuri tapioca Ini biar tidak Itu ya Biar tidak rapet tuh Nah teman-teman kita hitung Jadi berapa nih ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Lima belas Tiga belas Tiga belas Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Dua Dua tiga Dua empat Dua lima 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 50 lebih nih, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Wow teman-teman lihat, jadi 66 potong nih ya, kalau jual seribuan nih segede gini sebesar lidah, sebesar lidah kucing garong, bisa jual seribu rupiah Kalau mau jual mentah gampang, kita siapkan mica, mica ukuran berapa ini ya, 20 x 10 kalau nggak salah Nah kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ribu, 6 biji ya, 5 ribu, 6 lembar Atau kalau misalkan mau jual matangnya itu jual seribuan aja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Di strip plus aja teman-teman, nah seperti ini tuh Oke jadinya seperti ini tuh, wow mantap banget, ide bisnis yang sangat lumayan, keuntungan banget ya Tahun 2023 ya, nah ini sisanya kita goreng semua ya Ini bisa kita jual dadakan Nah kita goreng, goreng pakai minyak panas juga nggak apa-apa ya, tidak akan ngebeledung Nah kita goreng, goreng caranya selamat menikmati selamat menikmati nah menggorengnya juga gak usah terlalu lama ya tuh asal dikeceburin kayak gini tuh langsung crispy nih tuh langsung crispy luarnya dalemnya merah kayak karet ya oke temen-temen gak usah kering-kering ya menggorengnya langsung aja kita angkat sajorojos aja ya kayak gini tuh emang kan ini udah mateng ya direbus tadi dikukus wow mantep ini acinya aci kaung ya jadi warnanya genek kayak gini tuh kalo pake tapioca warnanya bisa cerah oke kita angkat kita lanjut kita lanjut nah sudah beres temen-temen oh hasilnya mantep ini ada bumbunya bumbu kacang ya gampang bumbu kacang bikinnya ya lihat aja di youtube saya banyak kita kasih saus bumbu kacangnya nah kita kasih saus ini temen-temen kita aduk kurang hensir nih kasih air sedikit nah kayak gini biar hensir bumbunya ya biar enak nah seperti ini temen-temen nih sudah jadi ya kita cocok kayak gini makanya tinggal dicocok aja ya mantep nih mantep temen-temen kita cobain Bismillahirrahmanirrahim enak dalamnya lembut temen-temen temen-temen seperti ini hasilnya ya atau bisa jual mentah nih ada Rp5.000an 1 part jadi gak usah bingung lagi nih mau usah apa ya hari ini kita buat jajanan jireng semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati